Intro Wakil Wali Kota Banjermasin resmi membuka kegiatan aruh sastra Kalimantan Selatan ke-20 di Banjermasin. Event besar dengan menghadirkan seluruh sastrawan-wan budayawan di Kalimantan Selatan, wan hingga ke tingkat nasional tersebut telah sukses dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Dengan melibatkan kebupaten kota di Hotel Arya Berito Banjermasin, Tengah Hari Jumat 27 Oktober 2023. Wakil Wali Kota Banjermasin resmi membuka kegiatan aruh sastra Kalimantan Selatan ke-20 di Banjermasin. Event besar dengan menghadirkan seluruh sastrawan-wan budayawan di Kalimantan Selatan, wan hingga ke tingkat nasional tersebut telah sukses dilaksanakan di Kalimantan Selatan dengan melibatkan kebupaten kota di Hotel Arya Berito Banjermasin, Tengah Hari Jumat 27 Oktober 2023. Pada tahun 2023 ini, Banjermasin kembali menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya dalam kegiatan aruh sastra Kalimantan Selatan. Ketua Dewan Kesenian Banjermasin, Haji Riansah dalam sambutannya memadahkan, pelaksanaan aruh sastra ini nantinya digelar mulai 27 sampai 29 Oktober ini, akan menyajikan berbagai event menarik, mulai dari kegiatan lomba hingga dialog dalam membahas wan mengupas tentang kesenian daerah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat dinikmati oleh warga Banjermasin, lantaran sebagian kegiatan nantinya akan dilaksanakan di Siring Menara Pandang, Jalan PRT Ndean Banjermasin. Jalan PRT Ndean Banjermasin, Haji Riansah dalam kegiatan aruh sastra yang ke-20 ini bisa memberikan sesuatu yang lebih penting ke depannya bagi kesenian daerah. Kegiatan ini juga dihormati oleh Kalimantan Selatan. Tahun ini kita mencoba membuka untuk luar-luar, luar-luarannya ada empat, kawatir. Lima, jadi ada empat penulisan, satu sastra misal. Empat itu diantai penulisan Cepan, manuskrip kuisi, novel, dan kredit karya sastra. Semuanya kecuali Cepan, itu dibuka untuk regional Kalimantan. Tahun ini kita mulai regional Kalimantan, sebelumnya bisa kalsas saja. Tahun ini kita coba, sebelumnya kita maunya Indonesia malam. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjermasin, Arifin Nur, Wayetakwani Prima TV, usai membuka secara resmi kegiatan aruh sastra. Mengaku sangat mengapresiasi, Wan menyambut baik dilaksanakannya aruh sastra di Banjermasin. Dalam event ini juga mengajak beboan sastrawan untuk bersama-sama kembali, menggelorakan warga, untuk gemar membaca buku. Sehingga nantinya mereka juga bisa menyeluruhkan aspirasi mereka, baik dalam bentuk puisi ataupun penulisan buku. Arus sastra Kalimantan Selatan yang ke-20 pada hari ini, yang mudah-mudahan artinya kita dengan memberikan, kita adalah gabungan di Surat Kalimantan Selatan memang ada hadir, jadi ada resmen Raja Masin Muda dan beberapa seniman, riwati yang ini luar biasa ya pada hari ini. Kekalian yang luar biasa, keinggrasinya yang luar biasa. Sehingga mudah-mudahan kita terus mempertahankan gaya kita, ada fungsinya, ada sakserawannya, sebagainya adalah para berdaya-berdaya kita yang perlu dapat berkuang terus oleh pemerintah kita masing-masing. Sehingga mereka pun juga melakukan inspirasi. Karena mereka juga bisa mengeluarkan fungsi, tapi untuk kritik dan sebagainya macam-macam. Karena sebuah akhidensi mereka, kita hargai mudah-mudahan terus dengan arus sastra ini, dengan beberapa macam kegiatan pada mulai hari ini, sampai melampirkan keperutupan pada hari ini minggu, sudah benar-benar berjalan sukses dan lancar. Ini adalah berita kepercayaan berhasil. Saya terima kasih pada sebuah jajaran di sebuah Morapar. Semoga terus berkreasi, terus berkembangkan masa dan negara kita, dan juga kita Banjarmasin dan Tawang-Tawang. Kabit kebudayaan disebut Morapar Banjarmasin, Zulfaisal Putra memadahakan tujuan dilaksanakannya arus sastra di Banjarmasin sebagai perwujudan wadah untuk berkumpulnya bubuhan sastrawan dalam ajang menampilkan berbagai karya-karya mereka. Sastra ini digelak dengan harapan bahwa pertama, para sastrawan terjadi silaturahmi. Baik sastrawan muda, sastrawan senior, sastrawan dengan berbagai bidang sastra, karena posisi, dan sebagainya. Inilah ajang silaturahmi. Yang kedua, tentu ajang berkarya, karena mereka mengikuti lomba, macam-macam mengikuti diskusi, dan semua itu dibukukan, didiskusikan, dan nanti tentu akan menjadi bahan untuk pengembangan kemampuan mereka bersastra. Pak, kalau lomba, lombanya apa saja? Ada beberapa macam, jadi ada lomba penulisan novel, ada penulisan puisi, ada lomba manuskrip, ada lomba madihin, jadi ada lomba kritik sastra, dan itu diikuti sekalimantan. Dan itu pertama kali. Biasanya harus sastra sebelumnya hanya sekalasa. Ini sekalimantan, dan bahkan, konon katanya pemenangnya justru di luar kalimantan.